Intro Kabar baik untuk Timnas Indonesia U20 jilang ditampil di Piala Dunia U20 2023 Tak perlu naturalisasi untuk gabung Timnas Indonesia Sintayong bakal kedatangan titisan Gerar Pelatih Sintayong memiliki peluang memperkuat pasukannya dengan salah satu pemain keturunan Brazil Indonesia Welbrek Likos de Halim Jardim Welbrek Likos de Halim Jardim merupakan anak dari El Sangelo de Yesus atau Liu Dan Jardim Halim Liliana yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Wilber juga mengikuti jejak ayahnya sebagai pesepak bola dengan bergabung bersama klub asal Brazil Sao Paulo FC Sebelum bergabung dengan Sao Paulo, Welbrek Likos de Halim Jardim terbuka untuk bergabung bersama Timnas Indonesia Menariknya melalui pernyataan sang ayah El Sangelo Liu disampaikan bahwa Welbrek Likos de Halim Jardim terbuka untuk bergabung bersama Timnas Indonesia Disampaikan oleh Ahmad Reza melalui Instagram, Liu mengungkapkan bahwa Welbrek memiliki paspor Indonesia dan Brazil Selain itu, Liu juga menyampaikan jika dia mengizinkan anaknya untuk memperkuat Timnas Indonesia Meskipun harus mendapat persetujuan dari agen dan Sao Paulo FC Agen Welbrek Bertolucci Sport dan klubnya Sao Paulo yang punya keputusan melepas Welbrek ke Timnas Indonesia Bagi saya tidak masalah jika Welbrek bergabung dengan Timnas Indonesia Kata El Sangelo Liu Welbrek masih dalam proses evolusi Jika PSSI memiliki konsep untuk memanggil Welbrek ke sana ke Timnas Indonesia Dan tim Brazil Sao Paulo menyetujui hal tersebut, tentu Welbrek akan setuju Jelas ayahnya Selain itu, El Sangelo de Yesus atau Liu juga turut menyampaikan kemampuan dari anaknya Welbrek Likos de Halim Jardim sebagai gelandang di Sao Paulo FC Disampaikan oleh El Sangelo de Yesus bahwa Welbrek merupakan pemain dengan mobilitas tinggi di lapangan Karena memiliki fisik yang bagus Selain itu, dia juga memiliki tendangan bagus dengan kedua kakinya Serta ketahanan yang baik untuk menghadapi perlawanan di lapangan Kendati demikian, Welbrek masih harus meningkatkan kemampuan dalam duel bola Mengingat dia masih berusia 16 tahun Menariknya, Liu juga percaya jika anaknya Welbrek bisa dilatih dengan baik Maka di masa mendatang, dia dapat bermain seperti Stephen Gerard Pendapat saya, dia bermain seperti Gerard di Liverpool Bungkas El Sangelo Sementara itu, Welbrek sukses merengkuh pencapaian yang mengesankan ketika sedang menimba ilmu di Brazil Diunggapkan oleh Insane Football lewat Instagram Gelandang berusia 16 tahun itu telah mengamankan sejumlah gelar bergensi sebagai pemain bola Gelar seperti Champions Paulista 2014 hingga 2016 Kampuan Paulista Sub-11 2018 Pemain terbaik di Kampuan Adidas Cups 2019 Kampuan Memphis Cup hingga Fight Champions Under-15 Paulista 2022 berhasil diadapatkan Potensi mengesankan tersebut tentu bisa menjadi dorongan untuk sekuat Sintayong Guna melakoni pertandingan di Piala Dunia U20 2023 mendatang Karena Welbrek memiliki paspor Indonesia, kemungkinan besar PSGC bisa memaksimalkan talenta muda tersebut ke Timnas Indonesia Tanpa perlu melalui proses naturalisasi seperti yang dilakukan kepada Elkan Bagot Tentu ini menjadi kabar baik Timnas Indonesia Dengan pemain keturunan setajam, Welbrek tersebut, Timnas Indonesia akan semakin kuat di Piala Dunia U20 2023 Semoga saja PSGC dan Timnas Indonesia segera memanggil pemain tersebut ke Timnas Indonesia U20 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!